Hai, minyasang konnichiwa Di video terakhir ini kita akan membahas mengenai integral parsial Jadi sama seperti di video sebelumnya lanjutan dari teknik integral Seandainya kita punya soal integral mengenai perkalian atau pembagian ya, biasanya perkalian Kamu tidak bisa menggunakan numus seperti biasa Entah kamu menggunakan teknik integral substitusi yang sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya Dengan meng-substitusikan salah satu bagian Dan juga kamu bisa menggunakan teknik integral parsial yang seperti kita akan kerjakan di dalam video ini Saya sudah punya tiga soal di sini, coba kamu kerjakan Untuk video kali ini saya mau menjelaskan mengenai dua teknik Teknik pertama adalah teknik yang biasa, yang sebenarnya itu dipelajari di dunia kalkulus matematika Yang biasanya kita akan gunakan Dan juga saya akan mengulas satu cara yang biasanya orang Indonesia pernah pelajari di SMA Tentang teknik Tanzalin Jadi teknik ini juga teknik cara cepat yang bisa digunakan untuk mengerjakan soal Tetapi harus hati-hati Jadi saya akan membandingkan dua cara itu Pertama kalian pause videonya, kamu kerjakan dulu soalnya Dan kita akan cocokkan jawabannya bersama Baik, sebelum saya memulai Saya ingin sedikit menjelaskan mengenai rumus integral parsial Jadi sebenarnya rumusnya itu datang dari perkalian Dari fungsi, dua fungsi ini ya Kita punya fungsi F, punya fungsi G Fx, Gx Kemudian fungsi-fungsi ini kita turunkan sekali Kalau kita turunkan Kita pernah pelajari di dunia diferensial ya Kita turunkan apa yang bisa kita dapat Kita bisa mendapatkan Fx diturunkan kali Gx Tambah Fx dikali Gx diturunkan Seperti ini ya Ini adalah rumus yang sudah pernah kita pelajari di dunia diferensial Nah, berikutnya apa yang bisa kita kerjakan adalah kita integral semuanya Kalau kita integral semuanya Maka kita akan mendapatkan di sebelah kiri dalamnya aja ya Karena langsung hilang Dia punya diferensial diintegralkan pasti kembali ke normal Sedangkan kita akan mendapatkan sebelah kiri dan sebelah kanan Tetap dalam posisi bentuk integral Oke, jadi integral dari F-X dan Gx Ditambah dengan integral dari Fx turunan dari G Oke, nah inilah yang nanti bisa kita pakai Atau yang biasanya ditulis di dalam textbook ya Di dalam buku biasa Adalah bagaimana cara menulisnya Itu di sini Kita punya ini Yang paling kanan kita pindahkan ke kiri Atau misalnya yang tengah Pindahkan mana boleh Kita pindah kiri ya Kita punya integral dari F-X dan G-X diturunkan Sama dengan F-X G-X Dikurang dengan integral dari F-X G-X Oke, jadi ini adalah rumus untuk integral parsial Yang sebenarnya yang ada di dalam buku cetak Jadi kamu punya F-X dengan turunan G-X ya Ketika kamu integralkan ini semua Maka kamu bisa mendapatkan F-X kali G-X Alias ini sudah kamu integralkan Kamu sudah integral Dan kamu punya Integral dari Differential F-X Jadi kamu harus mengerjakan ini dua kali Yang satu kamu naikkan Yang satu kamu turunkan Oke Jadi ini adalah rumus untuk Integral parsial Sekarang kita akan menggunakan Cara ini untuk mengerjakan soal Oke Saya mulai dari nomor Satu Seandainya kita punya Integral dari X pangkat 4 Kali logaritma X D-X Maka yang perlu kamu harus perhatikan Pertama langsung adalah Ketika kamu melihat logaritma X Log X ini Akan sangat susah Kalau kamu mau integralkan Ya Jadi Sangat susah di integral Artinya apa? Dia adalah Bagian yang nanti akan Differential Yang akan diturunkan Oke Sedangkan yang di sebelah sini Adalah bagian yang Di integralkan Lawannya ya Jadi kamu lihat Kalau misalnya kamu ketemu logaritma Oh Dia biasanya harusnya diturunkan Bukan dinaikkan Oke Nah sekarang kita lihat Kalau misalnya kita pasang nama F dan G Ya Pasang F dan G Yang dinaikkan adalah GX Yang diturunkan adalah F Misalnya ya Terserah kamu Nama kamu disini Ya Yang ada dalam rumus Jadi kita bisa tulis rumusnya Pertama FX nya Langsung Ditulis seperti biasa Kamu punya log X Seperti biasa Dikalikan dengan GX GX nya kamu Naikkan Jadi kamu punya X pangkat 4 nya kamu naikkan Jadinya X pangkat 5 Dikali dengan 1 per 5 Oke Kemudian kita kurang Dengan integral dari Si log nya tadi Belum kita apa-apain Sekarang kita turunkan Log X kita turunkan Menjadi 1 per X Kemudian kita kalikan Dengan bagian Yang tadi 1 per 5 X pangkat 5 Ini tidak berubah Dex Ya Jadi kita punya Soal seperti ini Kemudian kita hitung Seperti biasa 1 per 5 X pangkat 5 Kali log X Dikurang dengan Yang ini Bisa kita coret ya Pangkat 4 jadinya Integral dari 1 per 5 X pangkat 4 Dx Ya Yang sebelah kiri Sudah selesai Langsung kita twist Seperti biasa Tidak ada yang Kalian kita ubah Yang di sebelah kanan X pangkat 5 Dikali 25 ya Karena 1 per 5 Kali 1 per 5 Kali dex Tambah C Oke Jadi Ini adalah jawaban Untuk nomor 1 Oke Jadi ingat sekali lagi Kamu tentukan dulu Mana yang diturunkan Mana yang dinaikkan Ya Yang kamu turunkan Yang kamu naikkan Step pertamanya adalah Yang kamu naikkan Yang kamu kena dulu Ini step 1 Step 1 nya disini Yang bisa kamu naikkan Kamu naikkan dulu Oke Step kedua baru kamu Turunkan Yang belum disentuh Ya Logaritmen tadi Kamu turunkan Dan kamu hitung Terakhir Baru kamu Integralkan sekali lagi Oke Jadi kita punya 3 step Seperti ini Nah persiapan cukup panjang Jadi untuk mengerjakan Soal parsial Walaupun soalnya pendek Harus cepat-cepat Konsentrasi Hati-hati Jangan sampai salah Kita lanjut Untuk nomor 2 Untuk nomor 2 Kita punya soal Integralkan X Kalisin X DX Dari Minus pi Sampai Sampai pi Ya Jadi kita bisa mulai Tentukan dulu Mana yang mau dinaikkan Mana yang mau diturunkan Mana yang mau diintegralkan Mana yang mau diiferensialkan Kita punya disini Apa Sin kostan Ya trigonometri Itu kalau mau dinaikkan Diturunkan Itu dia hanya muter-muter Seperti biasa Jadi kalau kamu sin Kamu turunkan Jadinya cos Kalau kamu naikkan Jadi minus cos Dan sebagainya Sekarang kalau gitu Selain Sin X disini Kita juga punya X disini Ya X disini Itu kalau kamu turunkan Apa yang jadi Dapatnya 1 Ya Dapat angka 1 Kalau kamu naikkan Kamu dapat X pangkat 2 Kali setengah Ya Setengah X pangkat 2 Jadi kamu akan Melihat Kalau kamu naikkan X ini Kamu integralkan Maka kamu akan mendapatkan Barang yang lebih susah lagi Jadi X nya ini Kamu turunkan Kamu diferensialkan ini Sedangkan yang biru Ini kita integralkan Oke Jadi yang merah Kita diferensialkan Yang biru ini Kita integralkan Oke Kemudian kita bisa mulai Dari Kita integralkan dulu Yang misalnya kita kerjakan Jadi kita mulai Sin kita integralkan Menjadinya Cos Minus cos X Oke Kemudian Diferensial dari Yang X itu Kita biarkan saja Jangan disetuh dulu Belum diapapain ya Seperti ini Kemudian kita Kurang Dengan integral Minus pi Kali pi Dari Yang didiferensialkan Sekarang kita Diferensialkan 1 Kemudian yang integralkan Kita Integralkan Seperti biasa Oke Seperti ini ya Nah kalau kamu sudah Dapat ini Yang perlu kamu Perhatikan berikutnya adalah Kamu punya Integral kali ini adalah Integral tertentu Jadi ada Jaraknya Range-nya dari Minus pi Sampai pi Alias apa Kamu punya Bagian yang pertama Di sini Itu harus kamu hitung Tidak boleh Dilepas seperti biasa Kamu hitung seperti ini Oke Nah maka dari itu Bisa kita hitung dulu Minus X Kali Cos X Dari Minus pi Ke Pi Ya Sama dengan Minus Pi Kali cos 180 Adalah Minus 1 Minus 1 Ya Dikurang dengan Minus Minus pi Jadi Pi Dikali dengan Min Cos Minus 180 Sama dengan Minus 1 Jadi kita punya Pi Tambah Pi Sama dengan 2 Pi Oke Ini jawaban untuk di sebelah kiri Sekarang di sebelah kanan kita lanjutkan ya Di sebelah kanan kita masih ada sisa Di sebelah sini Integralnya masih harus kita kerjakan sekali lagi Kita punya minus cos x Minus cos x Kalau kamu naikkan Kamu integralkan jadinya apa Kita punya Minus sin Jadinya Minus sin X Kita integralkan dari minus pi Sampai Pi Kalau kita hitung Minus pi Minus 180 Tingginya 0 Ya Dikurang Dengan Minus Sin 180 Jadi minus 0 juga Ini sama dengan 0 0 Jadi jawaban akhir kita Adalah 2 Pi Oke Jadi jawaban akhirnya 2 pi Seperti ini Untuk soal nomor 2 Yang perlu diperhatikan adalah Tadi kita sudah Lihat ada range nya disini Jadi sudah Kalau kamu sudah punya Angka disini Kamu harus hitung dulu Hitung dulu Menggunakan range yang sudah ada Jangan dilupa Jangan lupa kamu hitung Kalau kamu hitung Apa kamu lepas biasa X nya masih tersisa Kamu akan mendapatkan jawaban yang salah Oke Kita lanjut nomor 3 Di nomor 3 kita punya soal X pangkat 2 Di kalangan E Pangkat minus X Dari 0 sampai 1 Di integralkan ya Kita mau integral yang mana dulu Tidak masalah Sekarang Kita punya E pangkat X E pangkat X ini Mau dinaikkan Mau diturunkan Sebenarnya tidak ada masalah Tapi kembali Saya lihat Kalau misalnya kita punya X pangkat 2 ini Kita turunkan Jadi 2X Kita turunkan lagi Jadinya 2 Maka dari itu Dia akan semakin lama Semakin simple Jadi kita punya X pangkat 2 nya ini Kita turunkan Sedangkan E pangkat X Minus X ini Itu kita Bisa Naikkan Oke Kita integral seperti ini Oke Jadi pertama kita mulai Dari Yang integral ini Kita integral dulu Jadi E pangkat minus X Dikali dengan 1 per minus 1 Jadi alias minus 1 ya Kemudian kita punya Dikali dengan X pangkat 2 Ini kita pakai warna merah saja ya X pangkat 2 Seperti biasa Belum kita apa-apain ya Kemudian kita kurang Integral dari 0 sampai 1 Lanjut Ya ini juga 0 sampai 1 ya 0 sampai 1 Yang merah Kita lanjut 2 X Dikali dengan Minus E pangkat minus X Next Oke Yang dalam kotak ini Kita kerjakan dulu ya Oke Jadi kita sudah mendapatkan Di sebelah kiri Jawaban adalah Minus 1 per E Untuk yang sebelah kiri Sekarang di sebelah kanan Kita lanjut Yang di sebelah kanan Kita punya 2 X Dikali dengan E pangkat Minus X Dan ini Sebenarnya juga Harus kita kerjakan sekali lagi Kenapa? Karena ini juga Tidak bisa kita langsung kerjakan Kita punya X nya ada 2 biji Satu di sini Satu di sini Alias Kita harus pecahkan Menggunakan Integral partial Sekali lagi Oke Sekali lagi kita kerjakan ya Kita gunakan teknik yang sama Yang ini kita differential Yang ini kita integral Oke Maka dari itu kita bisa mendapatkan Jawaban seperti berikut Yang di integral Itu kita kerjakan Integral dulu ya Jadi kita punya E pangkat minus X Kemudian minusnya Minus kali minus Jadi 1 ya 1 Habis Dikali dengan 2 pangkat X nya Tidak kita apa-apain Seperti biasa Oke Jangan lupa yang ini harus kita Kerjakan dulu Dari 0 sampai 1 Kemudian Kita kurang Kita kurang ya Kita kurang dengan Integral dari 0 sampai 1 Yang di differential Kita differential 2 dari minus 2 dari minus 2 dari E pangkat minus X Dx Oke Kemudian Yang dalam Sebelah Ketengah ini Kita kerjakan dulu E pangkat minus 1 Kali 2 Dikali dengan Eh dikurang dengan 0 Habis ya Kita punya 2 Per E Oke Itu ada di sebelah Tengah Nah yang di sebelah kanan Kita kerjakan Kita punya 2 E Ini kalau kita naikkan 2 nya bisa kita keluarkan Seperti biasa Kita bisa mendapatkan E pangkat minus X 1 per minus 1 Dikali dengan 2 Range nya adalah Dari 0 sampai 1 Kemudian yang tadi Yang paling depan Kita tutup Saya pakai warna lain Tadi biar Jelas ya Ya Kita kerjakan Minus Dalam kurung Minus 2 E pangkat Minus 1 Dikurang dengan Minus 2 E pangkat Minus 0 Oke Jadi kalau kita punya Pangkat minus 0 Pangkat 0 Itu artinya 1 Maka kalau kita gabung Semua jawabannya Kita bisa mendapatkan Minus 1 per E Dikurang 2 per E Dikurang 2 per E Minus 2 per E Tambah 2 Seperti ini ya 1 per E Kurang 2 per E Tambah Tambah ya kurang ya 2 per E Dikurang Tambah 2 Seperti ini Oke Tinggal kita hitung Terakhir 1 tambah 2 tambah 2 Sebenarnya 5 Jadi minus 5 Per E Tambah 2 Oke Jadi jawaban akhir kita adalah Ini Nah 2 dikurang 5 per E Oke Jadi jawaban akhir untuk nomor 3 Seperti ini Cukup panjang Kita harus melakukan Integral parsial 2 kali Seperti ini Ya tentukan mana yang di Differential Tentukan mana yang di Integral Nah inilah yang menjadi Kesusahan bagi anak-anak Indonesia Dan biasanya kita di SMA Diajarkan Menggunakan Satu jurus Ya rumus secara cepatnya Dengan kamu buat tabel Kamu turunkan sebelah kiri Naikkan sebelah kanan Kemudian kamu kali silang Oke Coba kita Ingat-ingat yang pernah dipelajari di SMA Biasanya guru-guru akan mengerjakan seperti ini Kita punya X pangkat 2 Kita punya E pangkat minus X Nah ini Kita turunkan Yang sebelah kiri kita turunkan Yang sebelah kanan kita naikkan Ya Kita turunkan sampai kita mendapatkan Nilai 0 Sampai dia menjadi habis Jadi seandainya X pangkat 2 nya kita turunkan Kita mendapatkan 2X 2 0 Kemudian yang sebelah kanan kita naikkan Minus X Plus Minus Seperti ini ya Nah kemudian Yang nanti dikerjakan adalah Disini plus Minus Plus Minus Kamu akan kali silang seperti ini Oke Kamu akan kali silang seperti ini Dan mendapatkan jawabannya Adalah X kuadrat Dikali dengan minus X Seperti ini Minus E pangkat minus X Dikurang dengan 2X Dikali dengan E pangkat minus X Ditambah dengan Minus 2E Minus X Seperti ini Oke Kemudian seandainya kita masukkan range kita Dari 1 sampai 0 Seperti ini Maka kita bisa menghitung seperti biasa Coba kita hitung Jawabannya sama seperti yang ada di sebelah kiri Jadi memang ini cara cepat yang sudah pernah kita pelajari di Indonesia Dan sebenarnya sangat efektif Dalam mengerjakan soal-soal seperti ini Satu turunkan, satu naikkan Dan kita tinggal pilih mana yang diturunkan pasti habis Yang naikkan bisa berputar-putar Sinko-sinko Satu kamu punya E, E, E Seperti itu Ya Ini memang cara cepat Tapi salah satu Yang tidak bisa kamu terapkan Adalah ketika kamu mendapatkan soal logaritma disini Coba kita kerjakan bersama soal logaritma disini Ya Soal ini itu kita kerjakan menggunakan cara yang tadi Kita punya X pangkat 4 Dan log X Ya X pangkat 4 Dan log X mana yang diturunkan, mana yang dinaikkan Kalau kamu punya logaritma kamu naikkan itu sangat susah Maka mau gak mau kamu harus turunkan logaritma X pangkat 4 nya ada di sebelah kanan Kamu naikkan Ya Masalahnya apa? Logaritma kamu turunkan Dapatnya 1 per X 1 per X kamu turunkan Dapatnya 1 per Minus 2 pangkat Seperti ini Dan seterusnya kamu turunkan Turunkan terus Lama-lama kamu gak akan ketemu 0 Kamu akan mendapatkan Ujung-ujungnya Sampai ujung tidak terbatas Sedangkan Yang X pangkat 4 nya kamu naikkan Yang gak masalah Seperti 6 Jadi seperti 30 Dan seterusnya Ya Jadi kamu tidak tahu akhir sampai mana Walaupun jawaban akhirnya Itu adalah di sini Ya Tapi kita tidak tahu harus stop di mana Itulah kelemahan dari teknik yang sudah kamu pernah pelajari di sini Maka seandainya kamu ketemu soal Yang ada logaritma di dalamnya Kamu bisa menggunakan teknik yang seperti biasa yang ada Di video yang pertama Bukan menggunakan teknik yang Kali silang seperti ini Teknik kali silang bisa dipakai Kalau misalnya kamu mendapatkan soal seperti nomor 2 dan nomor 3 Yang ada trigonometrinya Yang ada E nya Kalau kamu ketemu logaritma Kamu menggunakan cara yang seperti biasa saja Cukup Oke Baik Untuk soal seperti ini memang banyak yang tidak terbiasa Saya juga kadang-kadang sangat susah dalam mengerjakan soal seperti ini Jadi kita harus banyak latihan Untuk terbiasa dengan soal-soal Differensial Dan soal seperti ini pasti akan keluar di IJU di nomor terakhir Minimal 1 soal Dan levelnya semakin lama semakin mengerikan Setiap tahunnya Jadi seandainya kalian ingin mencapai nilai yang sangat tinggi Dalam IJU Matematika Kalian harus bisa menguasai teknik ini Ya teknik substitusi dan juga Parsial Integral Parsial Baik itu saja untuk video kali ini Kalian semangat belajar 勉強 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya